Pasca warga Desa Sukadamai diserang beruang, pihak kepolisian, pemerintah kecamatan, BKSDA dan warga setempat melakukan pemasangan perangkap beruang di RT 09 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Terkait hal ini, masyarakat diimbau berhati-hati dan waspada, serta menjauhi lokasi yang menjadi lintasan beruang liar yang saat ini belum didapat. Inilah lokasi di mana pihak kepolisian dibantu BKSDA dan pemerintah kecamatan beserta warga melakukan pemasangan jebakan untuk beruang liar. Penanggapan ini dilakukan pasca warga Desa Sukadamai diserang beruang saat sedang bekerja di kebun. Dan saat ini korban masih dirawat di RS Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Dengan mengalami luka pada kedua mata, luka sobekan di bagian dada, luka bagian perut hingga mengalami patah tulang kaki. Disampaikan oleh Kaposek Mestong, AKP Taroni Zepua, bahwa minggu kemarin anggota Kaposek Mestong, bersama dengan BKSDA, camat dan warga melakukan pencarian, serta memasang jebakan untuk beruang liar. Ia juga mengatakan bahwa sebelum kejadian, dua tahun lalu pernah ada beruang liar yang melintas di Desa Sukadamai. Dan diharapkan jebakan yang dipasang ini membuahkan hasil dan bisa mengamankan beruang dan dilepaskan di habitat semestinya oleh BKSDA. Dua hari terakhir ini itu beruang kan masih berkerjaan terkait dengan peristiwa kemarin, beruang melukai warga kita yang sedang berkebun di daerah Sukadamai. Nah itu pihak BKSDA dengan didampingi TN Pauling melalui pemerintah Timas Wawinsa, melalui pemerintah Desa dan kemarin Pak Cama juga hadir, itu memasang perangkap di tempat di mana terjadinya peristiwa, penyerangan beruang kepada warga kita tersebut. Jadi masih dipasang, jadi harapannya dalam minggu ini mungkin bukan dalam waktu yang terlalu lama, beruang tersebut bisa ditangkap, kemudian dibawa ke tempat kemangkaan di awal duri, diperiksa kesehatan, ke depan juga memungkinkan akan dilepaskan di taman nasional. Terima kasih telah menonton!